Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke dalam video metode penelitian kualitatif Dalam video metode penelitian kualitatif Terdiri dari beberapa video ataupun sesi Yang membahas mulai dari konsep pelaksanaan Sampai pemilihan teknik analisis Yang dilakukan dalam penelitian kualitatif Sebagai pengantar Maka kita mulai dari video yang pertama Yaitu mengapa kualitatif Ini pertanyaan yang bagi seorang peneliti Merupakan pertanyaan yang paling penting Kenapa? Karena pertanyaan ini akan membawa sebuah arah Dari penelitian terhadap fenomena maupun realitas Ibaratnya rel yang mengarahkan sudut pandang seorang peneliti Untuk melihat, memperlakukan, memperlakukan, menguraikan, mengumpulkan data Dari objek penelitian yang tengah dilakukan Sebelum kita menjawab mengapa Kita harus memakai Metode penelitian kualitatif Ada baiknya kita melihat contoh berikut ini Ini adalah contoh Dari video animasi anak Yang dipublikasikan dalam channel Nusa dan Rara Video animasi anak islami ini Memuat perilaku seorang kakak dan seorang adik Yaitu Nusa dan Rara dalam kehidupan sehari-hari Baik di rumah Bersama dengan teman Berinteraksi dengan orang yang lebih tua Maupun terhadap binatang dan tumbuhan Seandainya kita mengambil salah satu video Maka kita bisa melakukan penelitian Mulai dari aspek produksi dari video tersebut Visualisasi video tersebut Pendapat para penonton terhadap video tersebut Sampai representasi identitas Ideologi yang muncul dari film animasi yang kita pilih sebagai objek penelitian Bisa dikatakan bahwa sebuah video Juga merupakan sebuah realitas ataupun fenomena Realitas ataupun fenomena yang bisa diteliti Melalui berbagai macam metode maupun urayan-urayan pertanyaan Karena sebuah realitas itu hadir di sekitar peneliti Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Terhadap objek yang dipilih dalam penelitian Sebelum kita memilih sebuah metode Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Ada berapa jenis metode penelitian itu Secara umum kita pahami bahwa metode yang berasal dari kata metodos dalam bahasa Yunani Secara harfiah berarti pengajaran pengetahuan penyelidikan cara penuntutan penyelidikan ataupun semacamnya Tetapi lebih sederhana kata metode bisa diartikan sebagai proses yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas atau penelitian Telah diketahui bahwa Ada jenis penelitian dengan metode kuantitatif Ada jenis penelitian dengan metode kualitatif Dan juga campuran dari dua metode tersebut Ketika kita fokus untuk melihat apa itu metode kualitatif Maka kita akan setidaknya memahami konsep definisi dari kualitatif itu sendiri Akan tetapi Dalam pandangan Wimmer dan Dominic tahun 2011 dikatakan Ada kecenderungan Bahwa definisi ataupun konsep dari kata kualitatif itu Banyak dihindari oleh para akademisi Untuk memformulasikan konsep tersebut Sehingga Sehingga Untuk melihat Apa yang dimaksud dengan kualitatif Cenderung Cenderung mendekatinya dari Pertama Sebuah landasan filosofis Yang umum Dan pendekatan dalam melakukan penelitian Yang kedua Kualitatif itu juga berarti Sebuah metodologi penelitian Dan yang ketiga Konsep kualitatif Juga merupakan sekumpulan perangkat dari teknik penelitian Karena itu Pemilihan Pendekatan kualitatif Cenderung kembali kepada peneliti itu sendiri Pemilihan Pemilihan Terhadap Pendekatan kuantitatif Juga Kembali kepada peneliti itu sendiri Hal yang sama Berlaku Bagi metode campuran Seperti dalam pertanyaan-pertanyaan Yang akan kita uraikan Apakah penelitian yang dilakukan Untuk melihat fenomena khusus Atau mengambil kesimpulan umum Dari perwakilan sampel Apakah sumber data Baik itu informan Ataupun sampel Dokumen-dokumen Artifak-artifak Atau yang hidup Seperti budaya Bahasa Di tengah masyarakat Itu bisa mewakili komunitas secara umum Atau setiap anggota Memiliki karakter yang berbeda-beda Terhadap budaya Apakah penelitian dilakukan secara deduktif atau induktif Melihat dari hal umum Untuk menguraikan hal-hal yang khusus Ataupun detail Atau sebaliknya Melihat hal-hal yang detail dan khusus Untuk menyimpulkan sesuatu yang umum Kemudian pertanyaannya adalah Apakah penelitian dilakukan untuk menguji Dan beranjak dari sebuah teori Atau hanya berdasarkan fenomena tertentu Apakah budaya yang dimaknai dan dilihat sebagai bentuk Dari replika dan temporal Atau proses yang dinamis Ini adalah beberapa pertanyaan yang Bisa diajukan sebelum kita memilih pendekatan kualitatif Karena secara fokus Tentu antara kualitatif dan kualitatif sangat berbeda Pertanyaan yang diajukan dalam kuantitatif Cenderung Memfokuskan diri Pada Pertanyaan apa Sementara dalam kualitatif Mengungkap Mengapa Dari sebuah fenomena Maupun realitas Kuantitatif Cenderung untuk melihat Bahwa realitas itu berada di permukaan Mengambil beberapa perwakilan Untuk membuat sebuah generalisasi Sementara kualitatif Tidak sekadar melihat permukaan Tapi menggali lebih dalam Untuk Menguraikan bahwa setiap Informan Setiap realitas itu Berlaku secara berbeda-beda Dalam catatan Jensen Tahun 2002 Dikatakan Bahwa perdebatan Antara perbedaan Penelitian kualitatif Dengan penelitian Kuantitatif Secara umum Fokus Pada level Analisis Contohnya Apakah penelitian Dilaksanakan Untuk Memberikan Asumsi Terhadap masing-masing Konsep Yang dipakai Desain Koleksi data Analisis data Dan penafsiran Terhadapnya secara terpisah Praktik Praktik seperti ini Merupakan Pembedaan Atas Konteks Penemuan Antara Konteks Pembenaran Atau Ketika kita berbicara Dalam Sebuah Penelitian Ia berdasarkan Pada perspektif Logika Positifis Argumen Di atas Dalam Pandangan Jensen Muncul Karena Karakter Dari sebuah Penelitian Kuantitatif Berdasarkan Pada Prosedur Dan Pembenaran Atas Keyakinan Sementara Fokus Penelitian Maupun Proses Dalam Penemuan Data di lapangan Termasuk Hipotesis Atas Segala Kepercayaan Tersebut Tidak Menjadi Bagian Dari hal Tersebut Karnanya Pendekatan Kualitatif Karnanya Maupun Kuantitatif Itu Memiliki Perbedaan Yang Sangat jelas Ketika Kita Berbicara Metode Kualitatif Maka Pendekatan Atau Metode Kualitatif Ini lahir Dari Desain Fenomenologis Yang Melihat Bahwa Realitas Kemanusiaan Itu Sangat Kompleks Realitas Tidak Sekadar Bisa Dijeneralisasikan Saling Menduplikasi Dan Memiliki Kesamaan Sebagai Contoh Seperti Yang Telah Disebutkan Pada Tayangan Sebelumnya Bahwa Pandangan Komunitas Di Jawa Barat Terhadap Film Animasi Anak Nusa Dan Rara Itu Memiliki Perbedaan Pandangan Dengan Komunitas Masyarakat Yang Ada Di Sulawesi Juga Berbeda Yang Ada Di Kalimantan Ini Cenderung Tidak Berlaku Dalam Penelitian Kuantitatif Karena Anggapan Yang Dibangun Adalah Bahwa Reaksi Terhadap Sebuah Fenomena Dan realitas Itu sama Antara satu orang Dan orang Lainnya Antara satu kelompok Dengan kelompok Lainnya Dalam Pandangan Van Menen Tahun 1983 Menjelaskan Bahwa Penelitian Kualitatif Merupakan Payung Terminologi Dari Dari Beragam Metode Interpretasi Yang Mencoba Mendeskripsikan Membaca Menerjemahkan Dan Beragam Terminologi Lain Terkait Pemaknaan Dari Sebuah Fenomena Kehidupan Sosial Yang Tidak Sekadar Dilihat Dari Frekuensi Atau Keseragaman Saja Tentu Untuk Lebih Memperdalam Kita Akan Melihat Bagaimana Ciri Dan Pembeda Antara Metode Penelitian Kualitatif Dan Metode Penelitian Kuantitatif Ciri Pertama Secara Objektif Ataupun Tujuan Penelitian Kualitatif Memiliki Tujuan Untuk Mendapatkan Pemahaman Atau Pengertian Mengenai Alasan Latar Belakang Atau Motivasi Yang Mendasari Terjadinya Fenomena Atau Realitas Juga Tujuan Penelitian Kualitatif Untuk Mengungkap Trend Atau Pola Dalam Pemikiran Opini Seseorang Atau Dalam Kelompok Serta Masyarakat Yang Berbeda Antara Satu Tempat Sementara Dalam Penelitian Kuantitatif Ia Memiliki Tujuan Untuk Mendapatkan Generalisasi Atas Fenomena Atau Realitas Dari Sample Atau Perwakilan Sebagai Pandangan Yang Sama Atau Mewakili Dari Populasi Perbedaan Dari Sample Cenderung Diabaikan Kata Itu Dalam Penelitian Kualitatif Pendekatan Pendekatan Ini Mengelola Data Dengan Memperhatikan Hal-hal yang Detil Ataupun Khusus Secara Berkelanjutan Dan Selalu Mempertanyakan Realitas Yang Tampak Di Sebuah Data Pada Dasarnya Khusus Dalam Pengertian Bahwa Setiap Data Informasi Yang Didapat Merupakan Satu fakta Yang Bisa Berdiri Dan Bisa Juga Memberikan Pengaruh Atau Terkait Dengan Realitas Lainnya Hal Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Adanya Satu Data Data Yang Memwakili Atau Menggambarkan Secara Utuh Setiap Data Maupun Perolehan Data Dan Informan Termasuk Benda Sample Realitas Budaya Artefak Artefak Itu Hanya Mewakili Sebuah Fenomena Tidak Mewakili Fenomena Atau Realitas Yang Lain Kemudian Ciri Yang Kedua Yaitu Secara Sample Dalam Penelitian Kualitatif Sample Seringkali Menggunakan Sample Yang Sederhana Atau Dalam Jumlah Kecil Yang Bukan Mewakili Fenomena Atau Realitas Yang Terjadi Artinya Sebuah Fenomena Atau Realitas Itu Mendapatkan Perlakuan Yang Berbeda Terkait Dengan Hal Sample Ataupun Contoh Yang Diambil Kemudian Dalam Penelitian Kuantitatif Ia Menggunakan Sample Dalam Jumlah Yang Yang Besar Atau Tertentu Sebagai Perwakilan Dari Populasi Yang Dapat Menggambarkan Fenomena Atau Realitas Yang Terjadi Ada Prinsip Duplikasi Di Sebuah Komunitas Bisa Terjadi Dan Tentu Terjadi Di Komunitas Itulah Mengapa Dalam Penelitian Kualitatif Pendekatan Ini Dipenuhi Dengan Pertanyaan Dan Pertanyaan Kembali Dari Pertanyaan Sebelumnya Sementara Dalam Penelitian Kuantitatif Peneliti Hanya Berdasarkan Pada Jawaban Dari Dari Sample Dari Dari Sample Dari 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 Sebuah Populasi Peneliti Dalam Penelitian Kualitatif Tidak Bisa Serta-merta Menerima Jawaban Dari Informan Penelitian Harus Menggali Lebih Dalam Dan Lebih Jauh Dari Setiap Respon Balik Yang Sampai Menemukan Sebuah Fakta Yang Bisa Menjelaskan Kasus Ataupun Fenomena Yang Bukan Umum Karena Itu Kita Harus Pahami Bahwa Berbeda Dengan Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pendekatan Kuantitatif Sebuah Pertanyaan Dan Juga Sampel Yang Diambil Pada Prakteknya Berada Sebuah Pengontrolan Dari Peneliti Secara Sederhana Baik Pertanyaan Bersifat Terbuka Maupun Tertutup Penelitian Kuantitatif Cenderung Mengarahkan Pada Sebuah Ukuran Tertentu Saya Ulangi Lagi Penelitian Kuantitatif Cenderung Mengarahkan Pada Sebuah Ukuran Tertentu Dibandingkan Menjelaskan Keunikan Dari Informan Ciri Yang Lain Yang Membedakan Penelitian Kualitatif Dengan Kuantitatif Adalah Analisis Data Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Cenderung Dan Lebih Sering Menggunakan Data Yang Bersifat Deskripsi Penjelasan Tulisan Dan Data Non Statistikal Sementara Dalam Penelitian Kualitatif Analisis Data Melibatkan Data Statistikal Dalam Bentuk Tabulasi Data Angka Kemudian Dideskripsikan Sebagai Gambaran Alamiah Hal ini Bisa kita lihat Dari Model Penulisan Laporan Dalam Penelitian Kualitatif Hasil Penelitian Cenderung Bersifat Deskriptif Dalam Arti Menjelaskan Dan Menguraikan Dengan Kata-kata Dari Data Yang Didapat Laporan Penelitian Kualitatif Juga Cenderung Menghindari Sedapat Mungkin Menggunakan Angka Chart Ataupun Grafik Sifat Induktif Juga Menjadi Penanda Dari Laporan Penelitian Kualitatif Praktik Penelitian Yang Dimulai Dari Fakta Empiris Di Lapangan Dan Bukan Dari Deduksi Teori Menunjukkan Bahwa Model Pelaporan Dimulai Dari Hal-hal Yang Khusus Menuju Hal-hal Yang Umum Terkait Dengan Hasil Penelitian Yang Membedakan Antara Penelitian Kualitatif Dengan Penelitian Kuantitatif Adalah Dalam Penelitian Kualitatif Ia Menjelaskan Fenomena Atau Realitas Temuan Penelitian Tidak Sekali Lagi Bermasuk Mengeneralisasikan Membuat Sebuah Fenomena Itu Atau Hasil Penelitian Sebagai Hal yang Umum Dan Terjadi Secara Bersamaan Atau Duplikasi Sementara Dalam Penelitian Kuantitatif Menjelaskan Bahwa Hasil Dari Sampel Penelitian Merupakan Gambaran Ataupun Generalisasi Dari yang Dialami Populasi Karena Itu Ketika Kita Lihat Lebih Dalam Bahwa Penelitian Kualitatif Hasil Penelitian Sekali Lagi Bukan Dimaksudkan Untuk Menguji Sebuah Teori Dan Dalam Berbagai Kasus Penelitian Kualitatif Menyampingkan Teori Teori Pada Awal Penelitian Dan Fokus Kepada Realitas Fakta Di Lapangan Teori Yang Digunakan Pada Awal Penelitian Tidak Sebagai Panduan Pasti Ketika Penelitian Dilakukan Bahkan Bisa Konsep Konsep Dari Sebuah Ketika Berbenturan Dengan Data Yang Ditemukan Artinya Penulisan Teori Kemudian Bersifat Lentur Dan Kegunaannya Hanya Menjelaskan Salah Satunya Fakta-fakta Lain Yang Belum Diungkap Dalam Penelitian Sementara Penelitian Kuantitatif Teori Ataupun Konsep Yang Digunakan Merupakan Dinding Yang Tidak Bisa Didobrak Sejak Awal Penelitian Ini Sudah Diarahkan Kepada Satu Tujuan Sudah Ditentukan Ukuran Ukuran Dari Hasil Penelitian Yang Akan Didapat Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Sample Karena Itu Kita Akan Melihat Bahwa Antara Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif Itu Tergantung Pada Posisi Si Peneliti Penelitian Kualitatif Melihat Bahwa Peneliti Seringkali Mengamati Dari Luar Namun Beberapa Pilihan Metode Memerlukan Keterlibatan Langsung Peneliti Bisa Jadi Dalam Penelitian Kualitatif Seorang Peneliti Ikut Berperan Dalam Proses Budaya Di Tengah Masyarakat Ikut Menjadi Bagian Dari Proses Proses Sosial Yang Ada Di Masyarakat Akan Tetapi Tetap Ada Standar-standar Objektif Dalam Pengumpulan Data Sementara Posisi Peneliti Dalam Penelitian Kuantitatif Cenderung Peneliti Tidak Terlibat Dan Hanya Sebagai Pihak Luar Yang Mengoleksi Data Dari Pilihan Sampel Atas Populasi Ciri-ciri Yang Telah Disebutkan Di Atas Tadi Setidaknya Menjadi Sebuah Gambaran Sederhana Pembedaan Antara Kualitatif Dan Kuantitatif Sebagai Contoh Selanjutnya Sebuah Film Animasi Anak Islami Di Nusa Dan Rara Ketika Peneliti Memfokuskan Pada Penonton Film Animasi Itu Maka Posisi Peneliti Dalam Penelitian Kualitatif Itu Cenderung Memperlakukan Setiap Informan Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lainnya Sementara Dalam Penelitian Kuantitatif Informan Ataupun Sample Dilihat Oleh Peneliti Sebagai Perwakilan Dari Fenomena Yang Terjadi Ini Ini yang Dijelaskan Dalam Sesi Pertama Tentang Mengapa Kualitatif Sebuah Pertimbangan Pertimbangan Yang Harus Dipikirkan Oleh Para Peneliti Sebelum Menentukan Metode Apa Yang Harus Dipilih Untuk Menjawab Pertanyaan Sebelum Menentukan Bagaimana Proses Penelitian Itu Terjalan Sebelum Menentukan Apa Posisi Peneliti Di Dalam Fenomena Atau Realitas Atau Sekumpulan Masyarakat Kelompok Atau Secara Individu Ini Adalah Sesi Pertama Kita Untuk Menjawab Setidaknya Apa Yang Dimaksud Dengan Penelitian Kualitatif Dan Kenapa Kualitatif Ini Sangat Berbeda Dengan Penelitian Kualitatif Terima Kasih Dan Kita Akan Bertemu Dengan Sesi Video Metode Penelitian Kualitatif Berikutnya Kualitatif